Jalan Baru-baru ini ramai sosok kepala dinas pemuda dan olahraga Kadispora Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Purnomo yang melintas di jalan baru yang dicor. Video detik-detik mobil dinas yang dikendarainya menerobos jalan yang baru saja dicor di Kecamatan Purwoda di Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan pada Rabu 9 Agustus dan viral di media sosial. Mengetahui hal ini, Wali Kota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, ikut berkomentar mengenai video mobil berplat merah itu yang menerobos jalan yang baru saja dicor. Wali Kota Prana atau Akrab disapa dengan Nanan membenarkan bahwa mobil dengan nomor polisi BG44 itu milik Kadispora Lubuklinggau dan dikendarai oleh Purnomo Langsung. Nanan pun menegaskan bahwa ia sudah memberikan sanksi teguran kepada ASN yang bersangkutan. Ia juga menghimbau kepada ASN di Kota Lubuklinggau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan hal apapun karena banyak kamera yang mengawasi. Diberitakan sebelumnya, Purnomo tidak menyangka video saat ia melintas di jalan cor yang masih basah itu viral di media sosial. Baru-baru ini pun ramai sosok kepala dinas pemuda dan olahraga kota. Selamat menikmati. Selamat menikmati.